Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bermirsa jumpa lagi dengan Opari 27 Hari ini kita berkunjung ke tempatnya Mbah Di Yang kami support ayam kemarin 30 ekor Inilah kondisi yang ada di tempatnya Mbah Di Biasa kami berkunjung disini dengan kondisi kandang Sebelah sini pemirsa ini kandangnya Yang sudah dibikin kemarin yang untuk ini kondisi tampak dari luar Jadi sudah dibikinkan paranet untuk ayam supaya terkena sinar Kita lihat ke kandang bagaimana ayam ini perkembangannya Yang 30 ekor itu Jadi pahkannya itu bebas Karena kemampuan Pak Sumadi sendiri berbeda Ini kita lihat ayamnya Nah ini Jadi untuk teman-teman peternak sekala rumahan kecilan lah Tidak perlu khawatir ya dengan apa yang mau kita lakukan Seperti ini Ini jenis ayam kampung janaka kemarin lingkungannya hanya disini Dengan pakan Nah ini pakannya agak baik Kalau kemarin itu pohong Tapi sekarang sudah ada dedak Sudah ada dedak Tapi ayam cukup sehat Kalau dari sebanyak 30 ekor Saya yakin masih ada ini Jadi perhatikan pemiksa Jadi karakter si ayam sendiri itu Memang keinginannya bebas seperti ini Jadi seandainya Teman-teman peternak pemula Itu kalau bisa kandang selalu ada untuk umbaran seperti ini Ini posisinya dia bebas Ada di tanah Walaupun pakan itu Tidak harus dengan konsentrat Seadanya saja Seperti yang kami lakukan seperti ini Ini ayamnya juga sehat-sehat saja Mandi debu lah istilahnya Dengan pakan hari ini Agak lumayan baik Ada dedaknya Biasanya ya seadanya Seperti ini Jadi nampaknya Ayam 30 ekor ini Masih utuh Hari ini Kita sudah membuatkan Jalan untuk keluar Kemarin kami menyarankan Bikin untuk Berjemur di luar Nah kondisinya seperti ini Ini di luar Di luar kandang Ini sudah ditutup dengan paranet Atas Seandainya nanti ayam ini besar Nanti kami akan perlebar lagi Kesebelah sana Diperlebar agar si ayam Lebih leluasa Jadi kandang pun Posisinya Sangat sederhana Apapun yang mau Kita kerjakan Seperti ini Cukup bagus Ayam ini Sehat Berat Padahal Makannya itu juga Seadanya Tapi dia berat obotnya Alhamdulillah Dia Saking semangatnya Untuk belajar Bercernak Jadi sempat datang Ke rumah Untuk Bagaimana cara Bercernak Sehat Memang kelebihan Ayam Janaka Dia cepat besar Apalagi Kalau kita support Dengan pakan Ini aja Pakan Seadanya Jadi sumber Pakan Ini Pakan Jadi ini pakan Yang sudah Dimit Ada Sisa-sisa Nasi Sama Karak Mereka Mengusahakan Hari ini Untuk Memperbaiki Si Kondisi Ayam Jadi untuk Teman-teman Yang mau Berternak Tidak perlu Ragulah Apapun Yang mau Kita kerjakan Selama itu Kondisi Kandangnya Seperti ini Walaupun Ini Tidak Layak Untuk Kandang Tapi Bagaimana Caranya Si ayam Itu Bahagia Senang Dia tetap Sehat Ini Betul-betul Skala Rumahan Cuman 30 ekor Nanti Juga Akan Terkurangi Terseleksi Coba Bisa Diperhatikan Posisi Kandang Jadi Ciri khasnya Ayam Ini Dia Tidak Takut Sama Orang Dia Begitu Masuk Langsung Datang Langsung Libet Diayai Kaki Seperti ini Walaupun Pakan Seadanya Pertumbuhan Si ayam Juga Tidak Merata Ada Yang Kecil Seperti Ini Termasuk Normal Yang Ada Di Tangan Ini Tidak Dangan At Tidak M selamat menikmati terima kasih semoga informasi hari ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh